Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, perkenalkan saya Laila Nur dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Fakultas Ekonomi dan Mistis Islam, Prodi Ekonomi Islam dari kelas EKI 6F, NIM 0501191003 Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sumber daya pertanian di mana materi ini adalah untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Ekonomi Pertanian Jangan lupa di tonton ya, Cikidal Bismillahirrahmanirrahim Baiklah, sumber daya pertanian Di sini saya akan menjelaskan sumber daya pertanian meliputi ketersediaan dan pengelolaan di mana terbagi menjadi tiga yang pertama manusia, yang kedua lahan, dan yang ketiga ada modal Yang pertama, sumber daya manusia di mana sumber daya manusia di bidang pertanian ini merupakan keseluruhan kemampuan ataupun potensi penduduk di mana mereka yang berada di dalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristik atau ciri demografis, sosial maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan Ada pun peran sumber daya manusia ini terhadap bidang pertanian Yang pertama, sumber daya manusia pertanian yang adaptif harus memperhatikan aspek-aspek seperti perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan agar dapat menciptakan pertanian yang tanggung Yang kedua, sumber daya manusia pertanian juga harus inovatif agar dapat memperhatikan aspek perubahan dalam pembangunan pertanian, perubahan sistem pengetahuan, dan pada hadirnya new agriculture Selanjutnya, ada sumber daya lahan di bidang pertanian di mana lahan di bidang pertanian ini merupakan tempat atau sarana yang digunakan untuk aktivitas pertanian yang mencakup berbagai bidang seperti bercocok tanam, peternakan, kehutanan, dan pengelolaan hasil bumi Nah, di dalam sumber daya lahan di bidang pertanian ini terbagi menjadi tiga Yang pertama, lahan kering di mana lahan kering ini merupakan hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau tidak pernah digunangi air pada sebagian besar waktu dalam setahun maupun sepanjang waktu Nah, yang kedua, ada lahan rawa di mana lahan rawa ini adalah di dalam lahan tersebut ada wadah air beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya di mana lahan ini tergenang secara terus-menerus atau musiman Dan yang terakhir, ada lahan basah non-rawa di mana lahan basah non-rawa ini berdasarkan bentuk lahan dan sifat tanah di mana dia ini tidak pernah mengalami genangan dalam waktu relatif agak lama Selanjutnya, ada sumber daya modal di bidang pertanian di mana sumber daya modal ini merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk atau hasil yang diinginkan yang berupa uang, lahan, peralatan, keilmuan, dan yang lainnya di mana sumber daya modal ini menurut Rahim dan Hastuti terbagi menjadi dua yang pertama modal tetap, yang kedua modal tidak tetap di mana modal tetap ini terdiri atas tanah, bangunan, mesin, peralatan pertanian, dan yang lainnya Sedangkan modal tidak tetap ini terdiri dari benih, pupuk, pakan, obat-obatan, dan upah yang dikeluarkan untuk tenaga kerja Baiklah, berdasarkan dari materi yang saya jelaskan tadi saya akan mengambil salah satu studi kasus di Nusa Tenggara Timur yang ada pada tahun 2018 yaitu contoh studi kasus yang saya ambil yaitu dengan jurul strategi pengelolaan lahan kering dalam meningkatkan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur di mana di dalam studi kasus ini terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang di mana permasalahan tersebut harus diruntaskan dengan menyimpulkan beberapa strategi apa yang kedepannya yang akan dilaksanakan yaitu contoh permasalahan yang ada di sana yang pertama, kekeringan yang kedua, keterbatasan biofisik lahan kering yang ketiga, produktivitas lahan dan produksi tanaman yang masih sangat rendah dan yang keempat, infrastruktur ekonomi di mana lahan kering ini tidak sebaik dengan lahan yang ada di sawah dan yang terakhir, teknologi produksi yang digunakan oleh para petani untuk lahan kering ini masih relatif sangat sederhana nah, itu adalah permasalahan-permasalahan yang ada dalam studi kasus yang saya ambil dan oleh sebab itu, ada pun kesimpulan strategi ataupun kesimpulan pemecah permasalahan tersebut adalah pertama, upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas tanah di mana hal tersebut digunakan dengan memanfaatkan sumber daya lokal dengan insul yang kedua, peningkatan produktivitas lahan dan produksi tanaman secara berkelanjutan yang ketiga, melaksanakan pemanenan hijau dan yang terakhir, yaitu peningkatan kualitas lahan kering, infrastruktur ekonomi sekian dari saya jika dalam pengucapan saya dan kata-kata saya ada yang kurang tepat saya mohon maaf wabillahi taufiqol hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sesima kasih sudah merasa menikmati